Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Sebelum tidur ada beberapa adab dalam Islam yang harus kita lakukan agar selalu dilindungi malaikat saat tidur Islam mempunyai adab dan aturan agar kita bisa istirahat dalam keadaan yang baik dan dijauhkan dari segala gangguan syetan serta mendapat perlindungan dari malaikat Beberapa adab tersebut yaitu, yang pertama, berwudu Dengan berwudu berarti kita telah membersihkan diri kita dari kotoran dan najis dan juga membuat malaikat menemani kita saat terlelap Selain itu, malaikat juga akan mendoakan manusia yang tidur dalam kondisi suci dan berwudu Dari Ibnu Umar radiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda Barang siapa tidur dalam kondisi suci, maka di atas kepalanya terdapat malaikat Tidaklah ia bangun kecuali malaikat akan berdoa untuknya Ya Allah, amunilah hambamu ini Si fulan sungguh ia semalaman dalam keadaan suci Kemudian yang kedua, membaca ayat kursi Jika kita membaca ayat kursi saat hendak tidur Insya Allah, penjagaan dari Allah s.w.t. melalui malaikatnya akan terjadi hingga memasuki waktu subuh Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah menugaskanku menjaga zakat ramadhan Kemudian datanglah seseorang yang mencuri makanan Maka aku memegangnya dan aku berkata Saya akan laporkan engkau kepada Rasulullah Sebagaimana diceritakan dalam hadis Maka orang tersebut berkata Jika engkau hendak tidur di tempat tidurmu Maka bacalah ayat kursi Maka penjagaan Allah senantiasa menyertaimu Dan syetan tidak dapat mendekatimu sampai waktu subuh Kemudian Rasulullah s.a.w.t. bersabda Dia berkata benar kepadamu Walaupun dia seorang pembohong Dia adalah syetan Hadis riwayat Al-Bukhari Kemudian yang ketiga Membaca doa sebelum tidur Banyak diantara umat muslim Seringkali mengajarkan anak atau adik Untuk berdoa sebelum tidur Namun terkadang kita sendiri justru lupa Untuk memohon perlindungan Allah s.w.t. Sebelum memejamkan mata Dari Abu Hurairah r.a Nabi s.a.w. bersabda Siapa yang tidur Sementara tidak bersikir ketika hendak tidur Akan menjadi penyesalan baginya dihadapan Allah Hadis riwayat Abu Daud Kemudian yang keempat Tidak menyimpan rasa dendam dan dengki Tidak jarang ada orang yang menyimpan perasaan dendam atau dengki kepada orang lain Hal ini bisa jadi terbawa hingga kita akan tidur Tentu saja perasaan semacam ini harus dihindari Karena sikap ini hanya akan membuat kita semakin didekati oleh syetan Jadi hilangkanlah perasaan dendam dan dengki kepada orang lain jika saat akan tidur Itulah empat amalan ringan yang bisa kita lakukan sebelum tidur agar kita terjaga dari gangguan syetan Semoga kita semua bisa mengamalkan dan menjalankan adab sebelum tidur tersebut Agar selalu dilindungi malaikat saat tidur Amin ya robbal alamin Wallahu alam bishwab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh